Jian Silai sangat familiar dengan suara ini, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Namun, mengapa pemilik suara itu muncul di dunia luo ilahi? Mengapa dia muncul di sekte aspek iblis? Jian Silai sama sekali tidak dapat memahami hal ini. Dia melihat ke arah tertentu dengan kaget, dan di sana berdiri sebuah sosok, sosok yang sangat dia kenal. B. Suan Jian Silai berkata dengan bingung. Bibi Jian, ini benar-benar kamu. Senyuman muncul di wajah Ningki. Ningki tidak tahu di mana Jian Silai dan Ning Hao Tian berada. Dia tidak menyangka akan melihat Jian Silai di sekte aspek iblis. Apakah dia orang yang selalu kamu sukai? Kong Yongqing memandang Ningki, lalu memandang Jian Silai. Sedikit kebencian tiba-tiba muncul di matanya. Dia telah menghabiskan banyak upaya selama bertahun-tahun untuk membuat Jian Silai bahagia, tapi sayangnya, Jian Silai tidak pernah menghargainya. Sebaliknya, setelah melihat Ningki hari ini, dia melihat sedikit keterkejutan di mata Jian Silai. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhnya tepat di depanmu. Kong Yongqing tidak peduli siapa Ningki atau mengapa dia ada di sini. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, dan itu adalah membunuh Ningki. Dalam sekejap, Kong Yongqing muncul di depan Ningki dan membanting telapak tangannya ke kepala Ningki. Kekuatan samsara yang besar menyebabkan udara di sekitarnya sedikit bergetar. Ningki sedikit mengernyit dan melirik Kong Yongqing. Lalu, dia menjentikan jarinya ke arah Kong Yongqing. Kong Yongqing terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia datang. Seperti bola meriam, dia menabrak beberapa saudara muda dan saudara dari sekte dalam, menciptakan selokan sepanjang 300 meter di tanah, dan menghancurkan beberapa bangunan sebelum dia berhenti. Kong Senior, Kong Junior. Melihat ini, rekan-rekan murid Kong Yongqing terkejut. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung terbang menuju Kong Yongqing, sementara yang lain memandang Ningki dengan kaget dan marah. Bibi Jian, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sekte aspek iblis setelah kita berpisah di alam abadi. Di mana kakak perempuan Spider Wen, dan Biyue Lengkiu memasuki lorong itu bersamamu hari itu. Apakah mereka berada di sekte aspek iblis saat ini? Kata Ningki. Spider Wen dan Lengkiu terpisah setelah aku datang ke dunia luo ilahi. Aku telah mencari mereka selama bertahun-tahun, namun aku belum menemukan berita apapun. Dunia luo ilahi terlalu luas. Jian Silai tersenyum pahit. Dia berhenti sejenak dan menjadi sangat ingin tahu tentang bagaimana Ningkiu datang ke dunia Senluo. Beik Suan, apakah kamu memasuki lorong setelah kita masuk? Tidak. Ningkiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu bisa datang ke dunia ini? Jian Silai bertanya dengan rasa ingin tahu. Semakin lama dia tinggal di dunia Dewa Luo, semakin dia mengerti tentang dunia lain. Dia tahu bahwa jika para penggarap dari dunia bawah tidak mengalami pertemuan kebetulan yang sangat kuat, akan sangat sulit bagi mereka untuk memasuki dunia Dewa Luo. Ceritanya panjang. Ayo cari tempat untuk membicarakannya. Kata Ningki. Baiklah. Jian Si mengangguk. Dia memang punya banyak hal untuk diceritakan pada Ningki. Kamu tidak bisa pergi. Saudari bela diri muda Jian, saya tidak menyangka Anda akan bersekutu dengan pihak luar untuk menghadapi saudara bela diri senior Kong Yongqing. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Hari ini, dia melukai kakak bela diri senior Kong. Jika Anda tidak memberinya penjelasan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Seorang murid sekte dalam dari Sekte Aspek Fin maju selangkah dan memandang Ningki dan Jian Silai dengan ekspresi waspada dan marah. Pada saat yang sama, Kong Yongqing mengatur nafas dan terbang di depan Ningki dan Jian Silai di bawah pengawalan sekelompok murid sekte dalam. Dia menatap Ningki dengan tatapan berbisa. Siapa kamu? Uyin dari Sekte Gajah Bulan. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Uyin dari Sekte Gajah Bulan. Anda Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan yang baru. Kong Yongqing melompat kaget. Wajah para murid sekte dalam sekte tampilan iblis hampir berubah menjadi hijau ketika mereka mendengar itu. Sejak Ningki membunuh si Leng dari sekte biduk dalam satu serangan, ada banyak rumor di sekte berpenampilan iblis. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar nama Uyin, mereka langsung bereaksi dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan yang baru sepertinya berhubungan baik dengan Jian Silai. Ekspresi Jian Silai sedikit berubah. Jelas sekali dia pernah mendengar nama Uyin sebelumnya. Dia memiliki tatapan aneh di matanya. Dia tahu bahwa nama itu pasti nama palsu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan yang baru akan menjadi orang yang sama dengan Ningki. Dia jelas datang ke dunia Shen Luo lebih awal dari Ningki. Setelah bertahun-tahun, kultifasinya meningkat pesat dan dia sudah menjadi kultifator negara kelahiran kembali. Namun, Ningki sebenarnya telah menjadi Kaisar Agung. Ekspresi Jian Silai menjadi semakin aneh memikirkan hal ini. Kamu, kamu kenal kakak muda Jian. Melihat Ningki tidak berbicara dan hanya menatapnya dengan tenang, mata Kong Yongqing berkilat ketakutan dan dia bertanya dengan kaget. Senioritas bibi Jian satu generasi lebih tinggi dari saya. Jika Anda adalah kakak seniornya, bukankah saya akan menjadi murid keponakan Anda? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, aku tidak akan berani, aku tidak akan berani. Kong Yongqing buru-buru melambaikan tangannya. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak dapat memahami bagaimana senioritas Jian Silai lebih tinggi daripada Kaisar Agung. Dia ingat ketika dia menyelamatkan Jian Silai, tingkat kultifasinya sangat rendah. Dia bahkan belum berada di langkah ketiga. Bibi Jian, orang ini sepertinya baru saja ingin membunuhmu. Apakah ada dendam di antara kalian berdua? Ningki memandang Jian Silai dan tersenyum. Jantung Kong Yongqing berdetak kencang. Dari sudut matanya, dia dapat melihat bahwa banyak muridnya yang secara tidak sadar telah mundur beberapa langkah. Dia menyelamatkanku sebelumnya, tapi... Lupakan saja, Kong Yongqing, masalah antara kamu dan aku akan diselesaikan hari ini. Kamu baru saja ingin membunuhku, jadi aku tidak akan menentangmu. Namun, jangan ganggu aku. Lagi, kita seimbang. Jian Silai sedikit mengernyit dan memandang Kong Yongqing. Ketika Kong Yongqing mendengarnya, jejak kebencian melintas di matanya. Namun, dia tidak berani mengungkapkan pemikirannya ke permukaan. Dia hanya menganggup dalam diam dan berkata, Baiklah, kita seimbang. Bibi Jian, ayo pergi. Ningki tersenyum. Jian Silai menganggup. Setelah mereka berdua pergi, Kong Yongqing tiba-tiba mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi enggan bagaimana dia bisa terlibat dengan Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan yang baru. Mengapa? Kong, kakak senior Kong, menurutku kita harus membiarkan masalah ini berakhir di sini. Kaisar Agung bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Seorang junior sekte dalam menasihati dengan suara rendah. Ekspresi Kong Yongqing berubah. Meskipun leluhurnya, Kong San, adalah ahli terkemuka di antara Kaisar Agung, dia yakin Kong San tidak akan memilih untuk menyinggung Kaisar Agung lainnya karena dia. Jika dia ingin melampiaskan amarahnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tapi, dibandingkan dengan Ningki, perbedaan dalam kultifasinya terlalu besar. Mem, lupakan masalah ini. Kong Yongqing menganggup pelan. Semua orang langsung menghela nafas lega di dalam hati saat melihat ini. Tapi mereka sama sekali tidak menyadari bahwa jejak kegigihan muncul di kedalaman mata Kong Yongqing. Dia tidak akan membiarkan masalah ini seolah-olah tidak pernah terjadi dan membuangnya ke dalam pikirannya. Selama dia diberi kesempatan, dia pasti akan membalas dendam dan melampiaskan kebenciannya. 3882 Ningki menemukan restoran acak di kota dan memesan kamar pribadi. Setelah teh disajikan, dia mulai bertanya kepada Jianxi tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, dia memilih bagian-bagian yang lebih penting dari pengalamannya dan menjelaskannya secara kasar. Dua jam kemudian, mata Jianxi Lai bersinar karena emosi. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami begitu banyak pengalaman selama ini. Setelah jeda, matanya berkedip. Apakah ibumu ada di dunia lu ilahi saat ini? Di tempat lain. Ningki tersenyum. Jika kamu bersedia, aku bisa membawamu menemuinya. Mari kita bicarakan hal ini di masa depan. Setelah hening beberapa saat, Jianxi Lai tersenyum dan mengganti topik. Baik Suan, kamu sekarang adalah seorang kaisar. Bisakah kamu menemukan reinkarnasi ayahmu? Ningki menggelengkan kepalanya. Bahkan seorang kaisar tidak dapat menemukan jejak orang yang bereinkarnasi di 10 ribu alam reinkarnasi. Meskipun seorang kaisar kuat, kemampuannya terbatas. Jianxi Lai mengangguk. Selama bertahun-tahun di sekte aspek iblis, selain berkultivasi, dia juga mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan informasi terkait dunia Shen Luo. Kali ini, dia telah maju ke tingkat kelahiran kembali dan memasuki reinkarnasi alam tanpa batas. Dia tahu betul betapa misteriusnya reinkarnasi alam tanpa batas. Bahkan kaisar agung pun akan kesulitan mengganggu reinkarnasi orang lain. Bibi Jian, kamu datang ke dunia Luo Ilahi dari dunia surgawi dan muncul di tanah purba. Ningki bertanya. Jianxi Lai mengangguk sedikit. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu adalah suatu bentuk keberuntungan. Tidak hanya dia muncul di tanah purba, dia juga bergabung dengan salah satu dari 13 sekte ilahi, sekte aspek iblis. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berkultivasi ke alam kelahiran kembali dalam waktu sesingkat itu dan menyingkat sembilan jembatan reinkarnasi sekaligus. Jika tidak ada yang salah, selama dia punya cukup waktu, menerobos ke langkah kelima tidak akan menjadi masalah. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa Kong Yongqing menyelamatkanmu. Ketika kamu datang ke tanah purba, apakah kamu terluka oleh badai kehampaan di terowongan? Atau ada alasan lain? Saya terluka oleh seorang kultifator. Laba-laba Wen dan Lengki Yu dipisahkan dari saya karena ini. Ekspresi Jiansi Lai tiba-tiba berubah dingin, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Pada saat itu, kami bertiga datang ke tanah purba dan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Secara kebetulan, kami melihat seorang kultifator lewat dan berencana untuk bertanya beberapa pertanyaan, tetapi siapa sangka bahwa budidaya kultifator akan sangat tinggi. Kultifator itu sebenarnya baru berada di langkah ketiga, sekitar tahap awal alam pencarian Dao. Jika saya bertemu dengannya sekarang, saya akan dapat membunuhnya dengan satu serangan, tetapi pada saat itu, saya memiliki yang tertinggi. Tingkat kultifasi di antara kami bertiga, dan saya bahkan masih belum berada di tahap transformasi kuno, jadi kami bertiga ditekan oleh kultifator ini. Kemudian, mata Ningki bergerak sedikit. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa mungkin akan sangat sulit menemukan Spider Wen dan North Moon Lengkiu lagi. Yang paling penting, budidaya kultifator yang menahan Jiansi Lai saat itu terlalu rendah. Seorang kultifator Dao Kueri dapat ditemukan di mana-mana di tanah purba. Bahkan para kaisar pun akan kesulitan menemukannya di tengah lautan manusia yang luas, kecuali mereka memiliki barang-barang pribadi sang penggarap. Dengan begitu, mereka bisa menggunakan metode tertentu untuk menyimpulkan lokasinya. Setelah kultifator itu menahan kami bertiga, dia sepertinya berencana menjual kami bertiga sebagai budak. Pada akhirnya, dia bertemu musuh di jalan, dan setelah pertempuran itu membuatku pingsan di tempat. Saat aku bangun, aku sudah berada di sekte aspek iblis. Jiansi Lai menghela nafas pelan, selama bertahun-tahun, saya telah mencoba segala cara untuk menemukan keberadaan kultifator itu, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Bibi Jian, apakah kamu tidak tahu nama kultifator itu? Kata Ningki. Saya tidak tahu, dia tidak pernah menyebutkannya. Jiansi Lai menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana dengan musuhnya? Hati Ningki sedikit bergetar, ketika dia bertemu musuh itu, apakah dia memanggil namanya? Ini. Kilatan kejutan melintas di mata Jiansi Lai, dan dia segera mengingat kejadian saat itu. Setelah belasan nafas, Jiansi Lai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ningki, Asurali. Musuh kultifator itu seharusnya bernama Asurali. Wajah Jiansi Lai menunjukkan sedikit emosi, jika bukan karena pengingat Anda, saya tidak akan memikirkan hal ini. Selama kita menemukan Asurali, kita seharusnya dapat menemukan kultifator itu. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita cari dia. Ningki berdiri dan berkata sambil tersenyum. Jiansi Lai sedikit terkejut, dan dia melirik ke arah arena pertempuran, BX1, 13 Sekte Dewa bekerja sama kali ini, dan kompetisi untuk menentukan kuota masih berlangsung. Apakah kamu akan baik-baik saja jika pergi seperti ini? Kompetisi hanya akan berakhir dalam 3 tahun. 3 tahun sudah cukup bagi kita untuk menemukan Asurali ini, dan kita dapat kembali ke Sekte Aspek Iblis sebelum kompetisi berakhir. Ningki tersenyum. Baiklah, ku harap kita bisa menemukan keberadaan Spider Wen dan Leng Kiyu kali ini. Jiansi Lai menganggup, tapi kilatan kesedihan muncul di matanya. Berdasarkan situasi saat itu, Spider Wen dan Leng Kiyu kemungkinan besar sudah mati. Dua jam kemudian, Ningki dan Jiansi Lai tiba di tempat dia terluka dan tidak sadarkan diri. Ini masih dalam kerajaan Aspek Iblis, dan tidak mengherankan jika Jiansi Lai diselamatkan oleh Kong Yongqing dan dibawa kembali ke Sekte Aspek Iblis. Kaisar Agung terlalu kuat. Tanpa formasi teleportasi, dibutuhkan setidaknya setengah tahun bagiku untuk datang ke sini. Jiansi Lai sedikit terkejut. Sebelumnya, Ningki telah membawanya dan berubah menjadi meteor. Mereka bahkan tidak menggunakan formasi teleportasi, dan hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk tiba di tempat ini. Kecepatan seperti ini berada di luar imajinasi seorang kultifator negara kelahiran kembali. Tempat di depan mereka adalah dataran. Ningki memindai dengan telekinesis ilahi dan menemukan bahwa ada kota besar yang berjarak 300 mil dari tempat ini. Kultifator saat itu mungkin berencana menjual Jiansi Lai dan dua wanita lainnya sebagai budak di kota besar ini. Jejak masa lalu telah hilang. Jiansi Lai melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum masam, Saya sudah berada di sini lebih dari sepuluh kali, tapi saya masih belum dapat menemukan petunjuk apapun. Pikiran Ningki bergerak sedikit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Seorang kultifator yang sedang bergegas berteriak kaget dan mendarat di depan Ningki dan Jiansi Lai seperti layang-layang yang talinya telah dipotong. Jejak keterkejutan dan kemarahan melintas di mata pihak lain. Namun, ketika dia merasakan aura sedalam laut di tubuh Ningki, dia segera menjadi sangat hormat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Bolehkah saya tahu instruksi apa yang Anda miliki untuk saya, senior? Izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Anda seorang kultifator dari kota besar itu? Ningki tersenyum dan menunjuk ke arah kota besar yang jaraknya 300 mil. Itu benar. Kultifator itu dengan cepat mengangguk. Baiklah, apakah kamu kenal Asurali? Ningki tersenyum tipis. Asurali. Ketika kultifator mendengar ini, jejak ketidakpastian muncul di matanya. Ketika Ningki dan Jiansi Lai melihat ini, mereka saling bertukar pandang. Mereka memiliki perasaan samar bahwa kultifator sebelum mereka ini mungkin benar-benar mengenal Asurali. Es senior, Asurali adalah ayahku. Hem, kalau namanya tidak sama. Aku ingin tahu apakah ayahku telah menyinggung kalian berdua, aku. Asurali adalah ayahmu. Ningki menyelapi hak lain. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Itu benar. Li Guangyi sedikit mengangguk. Ada sedikit ketakutan di matanya. Jika dia tidak yakin bahwa ayahnya tidak akan pernah menyinggung seorang kultifator sekuat itu, dia tidak akan berani mengakuinya. 3883. Ningki dan Jiansi Lai saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka kejadian kebetulan seperti itu akan terjadi di dunia ini. Mereka baru saja hendak mencari Asurali ketika mereka bertemu dengan putranya. Jiansi Lai curiga ini mungkin karena keberuntungan Ningki terlalu kuat. Saat Ningki muncul, dia segera mendapatkan petunjuk tentang pola laba-laba dan musim gugur dingin. Sekarang, selama dia bisa menemukan Asurali, dia akan bisa mengetahui latar belakang kultifator Daokue Raiying Rilem yang menahan mereka bertiga hari itu. Dia juga akan tahu apakah pihak lain masih hidup atau mati. Dengan mengikuti petunjuk ini, kemungkinan besar dia bisa menemukan pola laba-laba dan musim gugur dingin bulan utara. Jangan khawatir, kami tidak punya dendam terhadap ayahmu. Kami hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Pimpin jalannya. Ningki tersenyum. Li Guangyi masih sedikit bingung. Ketika dia mendengar bahwa Ningki ingin bertemu ayahnya, Li Guangyi tersenyum pahit. Senior, bukannya aku tidak ingin mengajakmu menemui ayahku, tapi ayahku menyinggung murid dari kultifator langkah kelima beberapa waktu lalu. Pendukung kultifator langkah kelima itu adalah salah satu pangeran dari Gambar Iblis Dinasti. Sekarang ayah saya telah ditangkap dan dikirim ke tambang batu esensi asal untuk saya. Saya mencoba menggunakan koneksi saya di mana-mana, tetapi saya tidak dapat menyelamatkannya. Petik 2. Pangeran yang mana? Mata Jian Silai bergerak sedikit. Para pangeran dari Dinasti Gambar Iblis adalah murid langsung dari Sekte Gambar Iblis. Berbeda dengan pavilion bintang kuno dan sekte lainnya, Sekte Gambar Iblis hanya memiliki satu pemimpin. Para pemimpin ini dipilih dari lebih dari 30 murid langsung. Dibandingkan dengan sekte lain, Sekte Gambar Iblis lebih cenderung membina murid elit. Dalam sekte sebesar itu, hanya ada lebih dari 30 murid langsung. Jumlah ini hanya sedikit lebih dari dua kali lipat jumlah kaisar besar dari Sekte Gambar Iblis. Oleh karena itu, setiap murid langsung mewakili status yang sangat tinggi. Jika murid langsung bisa menjadi kaisar Dinasti Gambar Iblis di bawah pengepungan semua orang, dia secara otomatis akan dipromosikan menjadi pemimpin pertama Sekte Gambar Iblis. Ningki sedikit terkejut dengan metode pengasuhan ini. Dia tidak berharap Sekte Ilahi juga membina murid-muridnya dengan menggunakan metode ini. Bagi Sekte lain, semua murid langsung adalah harta karun. Kematian seseorang tentu merupakan kerugian yang sangat besar. Pangeran Fengdu Li Guangyi berkata dengan lembut. Kakak senior Fengdu Mata Jian Silai bergerak dan dia berkata kepada Ningki, kakak senior Fengdu sangat kuat di antara murid langsung. Saya mendengar bahwa dia memenuhi syarat untuk naik ke tingkat kaisar agung. Alam abadi yang sempurna. Ningki tersenyum. Tidak buruk. Jian Silai mengangguk. Jadi kedua senior itu adalah kultifator dari Sekte Aspek Iblis. Mata Li Guangyi menunjukkan sedikit keterkejutan. Aku ingin tahu apakah kedua senior itu bisa memohon atas nama ayahku. Pimpin jalan. Ada yang ingin kutanyakan pada ayahmu. Jika dia bisa menjawabku, maka dia tidak perlu menjawab pertanyaanku lagi. Ningki tersenyum. Baiklah, baiklah. Senior, silakan lewat sini. Li Guangyi buru-buru mengangguk. Sekitar dua jam kemudian, Li Guangyi membawa mereka berdua ke pegunungan. Pada saat ini, ada banyak sekali kultifator yang mengangkut batu esensi asal bola balik di pegunungan. Dilihat dari ki spiritual yang berasal dari pegunungan, jumlah batu esensi asal di dasar pegunungan bisa sangat menakutkan. Namun, esens ore agak sulit untuk digali. Sebelum diukir menjadi batu esensi, energi di dalam tubuhnya sangat tidak stabil. Dengan rangsangan sekecil apapun, itu akan berubah menjadi bubuk batu dengan keras. Penggarap di atas Daokuera Ying Rilem harus dengan hati-hati mengekstraksi batu esensi asal dari batunya. Akhirnya, mereka harus menggunakan metode khusus untuk menekan kekuatan tidak stabil di dalam diri mereka sebelum dapat diubah menjadi batu esensi asal untuk transaksi sehari-hari. Tambang adalah tempat yang penting bagi sekte manapun. Oleh karena itu, ketika kelompok tiga ningki muncul, para pembudidaya segera terbang untuk menghentikan mereka. Mata mereka dipenuhi rasa dingin. Apa yang kalian bertiga lakukan di sini? Tambang ini milik Pangeran Fengdu. Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan mendekat. Salah satu kultifator negara kelahiran kembali berkata dengan dingin. Kaka senior, aku Jian Silai, murid sekte dalam dari sekte Aspek Iblis. Ini adalah tandaku. Kami di sini untuk menemui ayah orang ini dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Jian Silai mengeluarkan sebuah tanda dan berkata sambil tersenyum tipis. Jadi kamu adalah adik perempuan dari sekte yang sama. Sepertinya aku pernah mendengar namamu sebelumnya. Ekspresi kultifator negara kelahiran kembali tampak lebih baik. Para pembudidaya lainnya tidak lagi memandang ningki dan yang lainnya dengan mata waspada. Saya ingin tahu apakah kakak senior dapat membawa kita menemui ayah orang ini. Nama ayahnya adalah Asurali. Dia seharusnya di penjara saja. Jian Silai tersenyum. Asurali. Wajah tersenyum kultifator negara kelahiran kembali langsung berubah menjadi dingin ketika dia mendengar itu. Dia sedikit mengernyit dan menatap liguangi. Dia berkata sambil tersenyum dingin, Saya tidak menyangka Anda akan mengundang murid sekte dalam dari sekte saya untuk menjadi pelobi Anda. Setelah jeda, dia melihat ke arah Jian Silai dan berkata dengan dingin, Adik perempuan, silakan kembali. Orang yang telah disinggung ayahnya bukanlah masalah kecil. Ayahnya adalah bawahan pangeran Fengdu yang paling terpercaya dan merupakan kultifator langkah kelima. Biasanya, untuk demi berasal dari sekte yang sama, aku bisa membawa pergi seorang penambang, apalagi bertemu dengannya. Namun, aku tidak bisa membiarkan Asurali melakukannya. Mata liguangi menunjukkan sedikit keputusasaan ketika dia melihat itu. Jian Silai adalah murid sekte dalam dari sekte aspek iblis. Jika identitas seperti itu tidak dapat membuat pihak lain menunjukkan belas kasihan dan membiarkan ayahnya pergi, ayahnya mungkin harus menambang di sini sampai dia meninggal. Ini hanya pertemuan. Tolong buatkan segalanya nyaman untukku, kakak senior. Jian Silai berkata sambil mengerutkan kening. Aku sudah bilang tidak berarti tidak. Mata kultifator negara kelahiran kembali menjadi dingin dan nadanya dipenuhi ketidaksabaran. Pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba melaju. Sebelum orang itu datang, suaranya sudah terdengar, Liguangi, ayahmu akan menjadi budak di sini seumur hidupnya. Jangan pernah berpikir untuk mengeluarkannya. Ekspresi Liguangi tiba-tiba berubah saat mendengar itu. Orang yang datang adalah seorang pemuda berwajah putih dan berbibir merah. Tingkat kultifasinya tidak terlalu tinggi dan dia hanya berada di Daokue Rai Ingstedt. Namun, ketika kultifator negara kelahiran kembali melihatnya, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tuan Bai, Liguangi menemukan murid sekte dalam dari sekte kami untuk menjadi pelobinya. Namun, karena ayahnya telah menyinggung guru Bai, Tentu saja saya tidak punya alasan untuk membiarkan mereka membawanya pergi. Saudaraku, aku tahu kamu adalah teman setia. Tuan Bai tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian melirik Liguangi dan Ningki sebelum tatapannya akhirnya tertuju pada Jian Silai. Ia berkata sambil tersenyum, Nona, saya tidak menyangka Liguangi mengenal murid sekte dalam dari sekte aspek iblis. Nama saya Bai Sauhui. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona? Jian Silai sedikit mengernyit dan menatap Ningki. Ningki tersenyum dan berkata kepada Bai Sauhui, Ayah adik laki-laki ini menyinggung perasaanmu, kan? Ayahmu adalah bawahan pangeran Fengdu. Siapa kamu? Jika Anda di sini untuk memohon belas kasihan, silakan pergi. Bai Sauhui menatap Ningki dengan dingin. Dia tidak memiliki senyuman seperti saat menghadapi Jian Silai. Setelah jeda, dia melihat ke arah Jian Silai lagi. Saat senyuman muncul di wajahnya, Ningki menamparkan wajahnya. Separuh wajah Bai Sauhui menghilang. 3884 Sisi kiri wajah Bai Sauhui telah menjadi kerangka sedangkan sisi kanannya masih memiliki daging dan darah. Dia memasang ekspresi terkejut saat dia menatap Ningki dengan tatapan kosong. Dia hanya bereaksi setelah beberapa nafas dan menjerit nyaring. Para penggarap negara kelahiran kembali lainnya mengunci aktivitas ki mereka ke Ningki ketika mereka melihat ini. Mereka terkejut. Beraninya kamu memukulku. Mata Bai Sauhui yang tersisa dipenuhi kebencian. Pada saat yang sama, dia tidak percaya Ningki berani menyakitinya di tempat ini. Apakah Ningki tidak tahu bahwa ayahnya adalah jenderal paling terpercaya pangeran Fengdu? Adik Junior, meskipun kamu dan aku berasal dari sekte yang sama, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat hari ini. Kamu menyakiti Tuan Bai, yang berarti kamu tidak memberikan muka pada pangeran Fengdu. Aku curiga kamu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dikirim oleh pangeran lain untuk membuat masalah. Karena kami berasal dari sekte yang sama, selama kamu tidak menyerang, kami tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, kami akan menahanmu di sini dan kami akan menanganimu setelahnya kami melaporkan ini kepada pangeran Fengdu. Kultifator negara kelahiran kembali yang disapa Bai Sauhui sebagai saudara He berbicara kepada Jian Silai dengan wajah tegas. Saat dia berbicara, dia menatap Ningki dengan tatapan ketakutan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kultifasi Ningki tidaklah sederhana. Kemungkinan besar dia tidak berada di langkah keempat melainkan langkah kelima. Kalau tidak, dia tidak akan bereaksi ketika Ningki menyerang sebelumnya. Ini hanya berarti bahwa kultifasi Ningki jauh lebih tinggi daripada miliknya. Kakak senior, kami sudah memperjelas bahwa kami di sini untuk menemui Asurali. Pada akhirnya, Anda telah menyinggung seorang kultifator negara permintaan Dao dan Anda tidak memberi kami muka sama sekali. Anda bahkan ingin melakukannya menahan kami. Mungkinkah status murid sekte dalam dari sekte aspek iblis tidak sebanding dengan seorang kultifator negara permintaan Dao? Jian Silai mencibir. Sekte dalam bukanlah apa-apa. Pangeran Fengdu adalah murid sejati. Ia berpeluang dipromosikan ke kursi pertama di masa depan. Ayahku adalah Jenderal Pangeran Fengdu. Dia berjuang di mana-mana demi sang pangeran dan menyebabkan pangeran lainnya menderita kekalahan yang tak terhitung jumlahnya. Asurali tidak akan pernah bisa membuat dirinya terkenal setelah menyinggung perasaanku. Itu sama untuk kalian. Beraninya kamu menyakitiku hari ini. Aku akan membuat kalian menjadi lebih buruk dari Asurali. Bai Sao Hui berkata dengan marah. Tuan-tuan, kenapa kita tidak melupakan masalah ini saja dan meninggalkan tempat ini dulu? Wajah Liguang Yi menunjukkan sedikit ketakutan. Dia mengira dengan wajah Jian Si dan Ning Ki, ayahnya akan baik-baik saja, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan begitu pantang menyerah. Sekarang Ning Ki telah melukai Bai Sao Hui, jika mereka tidak pergi, dia takut mereka bertiga akan tinggal di sini dan berakhir seperti ayahnya. Lupakan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Bai Sao Hui menatap Liguang Yi dengan dingin. Liguang Yi terkejut saat mendengar ini. Liguang Yi, seperti apa rupa ayahmu? Ning Ki tersenyum dan memandang Liguang Yi. Liguang Yi menatap kosong ke arah Ning Ki. Dia tidak bisa memahaminya. Saat ini, Ning Ki masih ingin menemukan ayahnya. Saudaraku Hei, tunggu apa lagi? Orang ini terlalu sombong. Cepat tekan dia. Bai Sao Hui memandang ke arah penggarap negara kelahiran kembali dan berkata dengan marah. Kalian berdua, serahkan dirimu. Kultifator negara kelahiran kembali ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum berbicara kepada Ning Ki dan Jian Xi. Dia tidak pernah memiliki kepercayaan diri untuk menekan Ning Ki, jadi dia tidak berani mengambil tindakan secara langsung. Bising. Ning Ki melirik ke arah kultifator negara kelahiran kembali dengan dingin. Pihak lain tiba-tiba merasa seolah-olah ada baskom berisi air dingin yang dituangkan ke atas kepalanya. Tubuhnya menjadi sangat dingin. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya, apalagi berbicara. Dia bukan satu-satunya. Bahkan Bai Sao Hui dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Seperti apa rupa ayahmu? Ning Ki memandang Li Guangyi dan mengulanginya. Li Guangyi kaget dengan tatapan Ning Ki. Dia secara tidak sadar memadatkan penampilan ayahnya dengan energi spiritualnya. Ketika Ning Ki melihat ini, dia menemukan Asura Li dalam waktu kurang dari beberapa saat. Saat berikutnya, sosok yang kebingungan tiba-tiba muncul di kehampaan. Ketika Li Guangyi melihat sosok ini, dia sedikit tidak percaya, ayah. Guangyi, kenapa kamu ada di sini? Asura Li terkejut. Dia telah menggali tambang batu esensi utama dengan susah payah beberapa saat yang lalu, tetapi dia tiba di tempat ini pada saat berikutnya. Apalagi dia bahkan sudah bertemu dengan putranya. Agak sulit dipercaya. Kedua senior ini sedang mencarimu. Li Guangyi berkata dengan cepat. Ketika Asura Li mendengar ini, dia menatap Ning Ki dan Jian Silai dengan tatapan aneh di matanya. Dia sama sekali tidak mengenali kedua orang ini. Namun, dia juga merasakan bahwa Bai Sauhui dan yang lainnya sepertinya ditekan oleh semacam aura. Mereka tidak bisa bergerak, secerca harapan muncul di hatinya. Mungkinkah putranya menemukan bantuan untuk menyelamatkannya dari tempat ini? Ketika Asura Li hendak berbicara, Jian Silai menghajarnya dan bertanya tentang apa yang terjadi saat itu. Ada sedikit kebingungan di mata Asura Li tapi dia segera menyadari apa yang dibicarakan Jian Silai. Saat itu, Anda bertarung dengan kultifator Daokue Rai Ing Rilem. Apa hasil akhirnya? Dia memiliki dua wanita bersamanya. Kemana mereka pergi? Jian Silai bertanya. Melapor kepada senior, saya bertarung dengan Luo Wenhai selama tiga hari tiga malam sebelum pemenang ditentukan. Saya kalah dalam pertempuran itu. Asura Li tampak sedikit malu. Luo Wenhai. Jian Silai dan Ning Ki saling berpandangan. Sekarang mereka mengetahui nama kultifator Daokue Rai Ing Rilem, tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Setelah kamu kalah, tahukah kamu kemana dia membawa kedua wanita itu? Jian Silai bertanya. Luo Wenhai melakukan segala macam bisnis. Bisnis favoritnya adalah menjual budak. Saat itu, saya bermusuhan dengannya karena dia pergi ke kampung halaman saya dan membunuh banyak orang. Dia menculik banyak anak dengan bakat kultifasi dan menjual mereka ke beberapa sekte sebagai pelayan. Ketika saya kalah dari Luo Wenhai, saya melihatnya pergi bersama kedua wanita itu. Namun, saya tidak tahu kemana Luo Wenhai pergi. Kata Asura Li. Kamu sudah bermusuhan dengannya selama bertahun-tahun. Kamu pasti punya cara untuk menemukannya, kan? Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Asura Li merenung sejenak. Saat dia hendak berbicara, dia melihat sekelompok titik hitam menyerbu ke arah mereka dari jauh. Setelah diperiksa lebih dekat, setidaknya ada seratus petani. Orang yang memimpin mengenakan baju perang. Dia tampak agung dan memancarkan aura yang jauh melampaui langkah keempat. Ini sudah berakhir. Wajah Asura Li dipenuhi keputusasaan. Bai Shaohui dan yang lainnya, yang tertekan oleh aura Ning Ki dan tidak bisa bergerak, sangat gembira saat melihat ini. Jenderal Bai, itu mereka. Selusin pembudidaya terbang ke udara dan menunjuk ke arah Ning Ki dan yang lainnya. Mereka sudah lama menyadari ada yang tidak beres di sini. Karena itulah mereka segera mengirimkan pesan minta tolong. Orang yang datang adalah ayah Bai Shaohui, jenderal pertama di bawah pangeran Fengdu, Bai Kitai. Kam militer Bai Kitai berada di dekat lapisan mineral ini. Urat mineral ini adalah salah satu tambang yang menjadi tanggung jawab Bai Kitai untuk dijaga. Itulah mengapa Bai Kitai bisa bergegas segera setelah dia menerima berita itu. 3.885 Tidak lama kemudian, Bai Kitai mengepung Ning Ki dan yang lainnya bersama anak buahnya. Bai Shaohui menatap ayahnya dengan harapan di matanya. Makna di matanya sangat jelas. Dia ingin ayahnya segera menekan Ning Ki dan menyelamatkannya dari keadaan terkurung. Tapi saat berikutnya, setelah jenderal pertama pangeran Fengdu Bai Kitai melihat wajah Ning Ki, wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Bai Kitai memberi salam kepada Senior Wu dari Sekte Bentuk Bulan. Sekte Bentuk Bulan. Senior Wu. Tidak ada yang mengira Ning Ki adalah seorang kultifator dari Sekte Bentuk Bulan, salah satu dari 13 Sekte Dewa, tapi Sekte Wajah Iblis menduduki peringkat pertama di antara 13 Sekte Dewa. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator dari Sekte Bentuk Bulan, bagaimana Bai Kitai bisa menyambutnya? Kecuali dia, seorang Kaisar Agung. Untuk sesaat, kecuali Bai Shaohui, semua orang pada dasarnya bereaksi. Cara mereka memandang Ning Ki sudah dengan sedikit rasa takut dan kagum. Kaisar Agung, dimanapun mereka berada, adalah tokoh besar di dunia Senluo. Mereka adalah eksistensi teratas. Di mata mereka, tidak ada perbedaan antara Kaisar Agung dan Kaisar Agung. Bahkan Kaisar Revolusi pertama yang paling biasa pun bisa membunuh para penggarap langkah kelima yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan lambayan tangan. Pembudidaya langkah kelima dan keenam adalah dua bentuk kehidupan yang sangat berbeda. Meskipun Bai Kitai adalah jenderal nomor satu di bawah Pangeran Fengdu dan juga seorang kultifator tahap kekal, belum lagi Bai Kitai, bahkan Pangeran Fengdu pun harus bersikap hormat ketika melihat Kaisar Agung. Belum lagi Kaisar Agung yang juga berasal dari Sekte Gajah Bulan dari Sekte Ilahi. Keberadaan semacam ini memiliki status lebih tinggi daripada Kaisar Agung biasa di Tanah Purba. Oh, kamu kenal saya. Ning Ki memandang Bai Kitai dengan senyum tipis. Bai Kitai memaksakan senyum dan berkata dengan hormat, masalah Wu senior yang membunuh Kaisar Silengki dari Sekte Beidou dengan lambayan tanganmu di Sekte bentuk bulan beberapa waktu lalu telah menyebar ke seluruh Sekte Aspek Iblis. Saya secara alami mengenali senior Wu. Membunuh Sileng dengan lambayan tangannya. Tidak peduli seberapa lambatnya Bai Sao Hui, dia mengetahui identitas Ning Ki setelah mendengar ini. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Kaisar Agung yang bermartabat sebenarnya datang ke sini untuk meminta kultifator langkah keempat yang baru saja memasuki negara karma. Justru karena dia mengira Ning Ki dan Jian Silai dipekerjakan oleh Li Guangyi, dia tidak menganggapnya serius. Saat dia memikirkan kata-kata dan tindakannya barusan, mata Bai Sao Hui langsung melonjak ketakutan yang tak ada habisnya. Kaisar Surgawi jauh lebih menakutkan daripada Pangeran Fengdu. Bahkan pendukung terbesarnya hanya bisa menundukkan kepalanya di depan Kaisar Surgawi karena tidak pernah ada contoh kultifator langkah kelima yang membunuh Kaisar Surgawi. Ini tidak seperti langkah keempat dan kelima, di mana ada rumor tentang orang jenius yang membunuh musuh dengan tingkat kultifasi lebih tinggi. Karena itu masalahnya, segalanya akan menjadi mudah. Ning Ki tersenyum. Tatapannya tertuju pada Asura Li yang wajahnya dipenuhi keterkejutan, kamu belum menyelesaikan apa yang kamu katakan tadi. Lanjutkan. Iya-iya. Semangat Asura Li terangkat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya saat dia mengangguk terus-menerus. Hatinya dipenuhi kepuasan ketika dia melirik Li Guangyi dari sudut matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya, yang tidak berbakat dan biasanya bertindak bodoh, akan menemukan Kaisar Agung untuk menyelamatkannya di saat kritis. Tidak peduli apa tujuan Ning Ki hari ini, dia percaya bahwa Ning Ki pasti akan menyelamatkannya dari tempat ini selama dia menjawab pertanyaan pihak lain. Lagipula, siapa yang berani menyinggung perasaannya setelah berita tentang masalah ini tersebar? Bagaimanapun, dia, Asura Li, secara pribadi telah bertemu dengan Kaisar Agung. Eksistensi menakutkan yang bisa membunuh Kaisar Agung lainnya hanya dengan lambayan tangannya. Senior Wu, aku tahu Asura Li sering bekerja sama dengan Sekte Gunung. Budak yang dia tangkap pada dasarnya dijual ke Sekte Gunung. Asura Li berkata dengan sedikit semangat. Sekte Gunung. Ekspresi Jian Silai tiba-tiba berubah. Meskipun Sekte ini bukan Sekte Ilahi, Sekte Gunung memiliki dua Kaisar Agung. Apalagi tingkat budidaya mereka tidak lemah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu Sekte terkuat setelah Sekte Ilahi. Beberapa Sekte yang memiliki enam atau tujuh Kaisar Agung tidak akan berani menyinggung Sekte Gunung. Sekte Gunung, iya. Mata Ningki sedikit berkedip. Dia tidak menyangka petunjuk terakhir akan membawanya ke tempat itu. Dia ingat bahwa ketika dia maju ke alam kelahiran kembali di alam reinkarnasi tak terbatas, dia telah membunuh makhluk abadi dari Sekte Gunung. Dia sepertinya disebut Raja Iblis Dunia. Kemudian, Sekte Gunung mengirim Kaisar Agung dan langsung menerobos ke pavilion bintang kuno. Pada akhirnya, dia terluka oleh formasi pembantaian Iblis pavilion bintang kuno dan melarikan diri. Luo Wenhai hanyalah seorang kultifator alam permintaan Dao. Murid Sekte Gunung yang bekerja sama dengannya seharusnya adalah murid tingkat rendah, bukan? Bawa aku padanya. Ningki tersenyum. Asurali menganggup dengan cepat. Senyuman di wajahnya membuat Bae Sauhui ingin langsung menghajarnya sampai mati. Sayangnya, setelah mengetahui identitas Ningki, Bae Sauhui hanya merasa ketakutan. Dia bahkan tidak merasakan sedikitpun kemarahan. Dia tidak berani menyerang. Senior Wu, apakah kamu mencari seseorang? Saya dapat membantu Anda siapapun yang Anda cari di wilayah terdekat. Bae Kite tiba-tiba berbicara. Ningki meliriknya dan melirik Bae Sauhui. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk. Terima kasih atas masalahnya. Kamu terlalu baik. Bae Kite dengan cepat melambaikan tangannya. Kemudian, dia memandang Asurali dengan ekspresi ramah. Adik, siapa nama murid Sekte Gunung yang kamu sebutkan? Di mana gua tempat bercocok tanam? Melapor kepada Jenderal Bae, murid Sekte Gunung bernama Tan Siliang. Gua tempat bercocok tanam berada di kota Taichang tempat saya tinggal. Asurali dengan cepat menjawab. Diam-diam, dia senang. Jenderal Bae Kite yang terkenal memanggilnya sebagai adik laki-laki. Jika dia memberitahu orang lain tentang hal ini, kemungkinan besar tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, Asurali tahu bahwa Bae Kite memiliki sikap yang baik karena Ningki. Kalau tidak, dia tidak akan ditangkap dan dikirim ke tambang hanya karena dia telah menyinggung Bae Sauhui. Senior Wu, apakah menurutmu kita harus pergi ke sana bersama-sama? Atau kamu ingin menunggu di sini sebentar-sementara aku membawa orang itu kemari? Bae Kite memandang Ningki. Ayo pergi ke sana bersama-sama. Lagi pula tidak terlalu jauh. Ningki tersenyum. Dengan sedikit sentakan dalam pikirannya, selain Bae Sauhui dan beberapa penggarap alam kelahiran kembali, orang-orang lainnya menghilang di tempat. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di atas kota Taichang. Trik Kaisar Agung memang tidak dapat diprediksi. Bae Kite mempertahankan senyuman di wajahnya tapi dia sangat terkejut. Dengan basis budidaya alam abadi, dia tidak bisa merasakan bagaimana Ningki membawanya ke tempat ini. Jika Ningki ingin membunuhnya, dia mungkin hanya perlu mengangkat satu jari dan dia akan mati tanpa mengetahui alasannya. Di sisi lain, Bae Sauhui menyadari bahwa dia bisa bergerak lagi segera setelah Ningki dan yang lainnya pergi. Dia menatap beberapa kultifator alam kelahiran kembali dengan rasa takut yang masih ada. Murid Sekte Dalam dari Sekte Aspek Iblis memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kaisar Agung. Mengapa kalian tidak menerima kabar apapun? Tuan Bae, kami juga tidak tahu. Beberapa dari mereka saling memandang dan memaksakan senyum pahit. Jika bukan karena kedatangan Bae Kite yang tepat waktu dan pengakuannya atas identitas Ningki, mereka bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. 3886. Jenderal Bae Saat Ningki dan yang lainnya tiba di kota Taichang, lebih dari selusin sosok menerobos udara dari kota dan menyapa mereka. Orang yang memimpin adalah seorang kultifator parubaya dengan basis budidaya alam mati. Ketika dia melihat Bae Kite, senyuman muncul di wajahnya, tapi ada sedikit keraguan di kedalaman matanya. Bae Kite jarang datang ke kota Taichang. Hari ini, dia tiba-tiba membawa begitu banyak kultifator. Mungkin Pangeran Fengdu ingin memberitahunya sesuatu. Tuan Kota Wang Bae Kite tersenyum pada kultifator parubaya, lalu memandang Ningki dan berkata dengan hormat, Senior Wu, ini Tuan Kota Taichang Wang Hao. Senior Wu. Wang Hao memandang Ningki dengan kaget. Hanya ada satu jenis keberadaan yang bisa membuat seorang penggarap alam mati seperti Bae Kite memanggilnya sebagai senior. Tuan Kota Wang, ini Wu senior dari Sekte Gajah Bulan. Bae Kite tersenyum. Wang Hao buru-buru membawa lebih dari selusin bawahannya dan memberi hormat. Kami memberi hormat kepada Senior Wu. Tidak perlu terlalu sopan, ayo cari seseorang. Ningki berkata dengan ringan. Bae Kite mengangguk sedikit dan kemudian mengirimkan suaranya ke Wang Hao untuk menjelaskan masalahnya. Ketika Wang Hao mendengar ini, dia dengan cepat berkata, saya tahu murid dari Sekte Gunung itu. Karena Sekte Gunung juga merupakan Sekte Besar, saya memberikan perhatian khusus kepada muridnya ketika dia datang ke kota Taichang. Basis budidayanya tidak tinggi, hanya alam amanat surga. Senior Wu, mengapa saya tidak memimpin jalannya? Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Wang Hao sedikit senang dan segera memimpin jalan. Beberapa pembudidaya kota Taichang telah memperhatikan Ningki dan yang lainnya. Alasan utamanya adalah reputasi Bae Kite terlalu bagus. Pada dasarnya, tidak ada kultifator di perbatasan terdekat yang tidak mengenalinya. Tempat ini awalnya milik wilayah Pangeran Fengdu, dan Bae Kite adalah jenderal nomor satu Pangeran Fengdu. Beberapa orang tidak mengenali Wang Hao, tetapi mereka mengenali penampilan Bae Kite. Jenderal Bae membawa begitu banyak orang ke kota Taichang kita kali ini, saya ingin tahu ada apa. Apakah kamu melihatnya? Tuan Kota dan Jenderal Bae tampaknya sangat menghormati pemuda itu. Saya belum pernah melihat Pangeran Fengdu sebelumnya, mungkinkah dia? Beberapa orang menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di wajah mereka dan diam-diam menatap Ningki. Melihat usianya, dia terlihat mirip, tapi aku tidak yakin kalau dia adalah Pangeran Fengdu. Rumor mengatakan bahwa Pangeran Fengdu telah berusaha menerobos belenggu alam mayat hidup. Dia seharusnya tidak datang ke tempat kita. Kota Taichang, kan? Tidak ada apa-apa di sini. Semuanya, kualitas budak yang kalian bawa kali ini tidaklah tinggi. Jika kualitasnya sama di lain waktu, saya pikir kemitraan kita akan berakhir di sini. Di sebuah gua tempat tinggal di kota Taichang, seorang pemuda duduk di kursi utama. Di sampingnya duduk lebih dari 10 petani. Tingkat kultifasi mereka berkisar dari alam daukueri hingga alam karma. Di belakang setiap kultifator berdiri selusin hingga 20 kultifator dari berbagai ras dengan ekspresi ketakutan. Para pembudidaya ini diikat oleh belenggu yang memancarkan cahaya merah. Jika ada kultifator yang berani mencoba melepaskan diri, belenggu tersebut akan menembakkan petir merah ke arah kultifator tersebut. Saudaratan, budak yang dibutuhkan sekte Anda kali ini agak istimewa. Mereka harus memiliki garis keturunan empat klan suci. Anda harus tahu bahwa empat klan suci pada dasarnya tidak menikahi orang luar. Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan budak-budak ini dari berbagai tempat. Nenek moyang mereka memiliki hubungan dengan empat klan suci karena takdir. Bahkan jika Anda menemukan orang lain, mereka mungkin tidak dapat menemukan kelompok orang yang memiliki garis keturunan empat klan suci ini. Seorang kultifator alam karma tersenyum pahit. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mengangguk. Ratusan budak yang hadir mau tidak mau saling memandang dengan kaget. Sebelum penggarap alam karma itu berbicara, mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki garis keturunan empat klan suci. Tapi, kualitas kumpulanmu memang terlalu berbeda dari sebelumnya. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu 200 ribu batu asal per orang. Jika kualitas budak yang kamu bawa lain kali sama dengan sebelumnya, aku akan memberimu yang lain. 400 ribu batu asal per orang. Bagaimana menurut Anda, jika sudah sepakat, ayo buat kesepakatan. Tan Siliang berpikir sejenak dan tersenyum ke arah kerumunan. Saat penonton melihat Tan Siliang menurunkan harga hingga setengahnya, mereka semua tampak marah. Namun, mereka telah bekerja dengan Tan Siliang selama bertahun-tahun. Jika mereka berselisih dengannya sekarang, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk bekerja dengannya lagi. Orang-orang dengan garis keturunan empat klan suci ini tidak berharga di tempat lain. Namun jika dijual ke Tan Siliang, salah satunya bisa dijual seharga ratusan ribu origen stone. Selusin di antaranya akan menjadi jutaan batu asal. Ini adalah jumlah yang sangat besar bahkan bagi para penggarap alam karma. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir hanyalah kultifator Daokue Rai Ing Rilem. Jika mereka membuat kesepakatan, mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya untuk beberapa ratus tahun ke depan. Saudara Tan, hargamu terlalu rendah. Tiga ratus ribu batu asal. Bagaimana menurutmu? Kata kultifator alam karma dengan sungguh-sungguh. Saya akan mengambil langkah mundur dan memberi Anda dua ratus lima puluh ribu batu asal. Jika lebih tinggi dari ini, saya tidak dapat membuat keputusan. Dalam hal ini, saya hanya dapat meminta para tetua sekte untuk maju dan membuat kesepakatan. Saya tidak bisa jamin apa yang akan terjadi nanti. Sebenarnya harga ini sudah sangat bagus. Bagaimanapun, ini adalah bisnis jangka panjang. Selama Anda terus bekerja dengan saya, ada peluang untuk mendapatkan seratus juta batu asal. Tan Siliang tersenyum. Ketika orang banyak mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Maksud Tan Siliang jelas. Jika mereka tidak menerima harga Tan Siliang hari ini, para tetua sekte gunung mungkin akan datang untuk berbicara dengan mereka. Pada saat itu, apalagi 250 ribu batu asal perbudak, mereka bahkan mungkin harus menyerahkan nyawa mereka kepada sekte gunung. Sekte gunung tidak benar atau jahat dan memiliki dua penggarap alam kaisar yang dianggap kuat di antara kaisar besar. Bagi para kultifator biasa, mereka bahkan lebih ditakuti daripada sekte suci. Lagi pula, demi reputasi mereka, sekte suci tidak akan bersikap perhitungan terhadap para penggarap tingkat rendah seperti mereka. Baiklah, kalau begitu 250 ribu. Penggarap alam karma memikirkannya beberapa saat, lalu menganggup dan setuju. Para pembudidaya lainnya tidak berani mengajukan keberatan lagi. Saat kedua pihak hendak menyelesaikan transaksi, salah satu budak tiba-tiba menatap Tan Siliang dengan kaget. Kamu Tan Siliang dari sekte gunung. Senior Tan, apakah kamu tidak ingat aku? Saya Zhou Chong, putra master sekte pedang besi, Zhou Dongyu. Ketika seseorang mendengar kata, sekte pedang besi, ekspresinya sedikit berubah. Sekte ini adalah salah satu sekte bawahan dari sekte gunung. Itu tidak kuat dan master sektanya hanyalah seorang penggarap alam mati. Tapi, dibandingkan dengan sekte seperti sekte gunung, itu bukan apa-apa. Namun, bagi para kultifator seperti mereka yang berada di alam Daokueri dan yang terkuat hanya berada di alam mandat surga, seorang kultifator alam mayat hidup bagaikan gunung yang menekan dada mereka. Bahkan ekspresi Tan Siliang sedikit berubah. Setelah melihat lebih dekat pada Zhou Chong, dia tidak bisa tidak melihat pada kultifator alam karma. Saudara Jiucheng, mengapa kamu menangkap putra master sekte pedang besi? Jiucheng memandang Zhou Chong dengan ekspresi aneh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kultifator Daokuerai Ing Rilem tahap awal ini adalah putra dari seorang kultifator rilem mayat hidup. 3887 Senior Tan, kamu benar-benar mengenaliku. Itu hebat. Ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Yakinlah, Senior Tan, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Zhou Chong menghela nafas lega saat melihat Tan Siliang mengenalinya. Siapa sangka Tan Siliang tidak berniat memperhatikannya dan hanya memandang Jiucheng dengan acuh-ta'acuh. Jiucheng tersenyum pahit dan berkata, ketika saya menyerang sebelumnya, anak ini memang mengatakan bahwa dia adalah Master Sekte Pedang Besi. Tapi saya berpikir bahwa Master Sekte Pedang Besi adalah seorang kultifator alam mati, dan kekuatan putranya seharusnya setidaknya di alam karma atau lebih tinggi. Saya tidak menyangka kultifator alam pencarian Dao tahap awal ini benar-benar menjadi Master Sekte Pedang Besi. Begitukah? Kupikir kakak Jiucheng sengaja mempersulitku. Tan Siliang berkata sambil tersenyum tipis. Jiucheng buru-buru berkata, berani sekali aku. Saudara Tan telah salah paham terhadapku. Menurutku kamu tidak berani. Senyuman di wajah Tan Siliang tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan cibiran. Dia melirik Zhou Chong dan berkata dengan dingin, Adik Zhou Chong, meskipun kamu adalah putra dari Master Sekte Sekte Pedang Besi, karena kamu memiliki darah empat klan suci dan telah ditangkap oleh Jiucheng, kamu bisa lupakan untuk pergi. Ikuti aku kembali ke Mountain Sek. Apa? Senyuman di wajah Zhou Chong membeku. Dia memandang Tan Siliang dengan tidak percaya. Tan Siliang sudah jelas mengenalinya, tapi dia tetap tidak berniat melepaskannya. Jantung Zhou Chong berdetak kencang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tujuan Tan Siliang membeli budak bukanlah untuk memperbudaknya. Memikirkan bagaimana semua orang di sini memiliki garis keturunan empat klan suci, Zhou Chong tidak bisa tetap tenang. Di dunia budidaya, ada banyak metode budidaya yang memerlukan melahap garis keturunan. Dia menduga salah satu tetua Sekte Gunung sedang mempraktikkan metode budidaya ini, itulah sebabnya dia memerintahkan Tan Siliang untuk membeli budak dengan garis keturunan empat klan suci. Jika garis keturunannya dimakan, hanya ada satu hasil. Memikirkan hal ini, Zhou Chong buru-buru berbicara lagi. Senior Tan, aku punya batu esensi primer. Aku akan membeli 1 juta batu esensi primer untuk diriku sendiri. Bolehkah? Zhou Chong, kamu mungkin tidak paham dengan situasinya. Situasi saat ini tidak ada hubungannya dengan batu esensi utama. Jika aku melepaskanmu, beritanya pasti akan menyebar. Kultivasi ayahmu sangat kuat, dan aku tidak cocok untuknya. Jika dia diam-diam membunuhku, bukankah aku akan mati secara tidak adil? Tan Siliang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, mata Zhou Chong dipenuhi amarah. Tan Siliang, Sekte Pedang Besi adalah Sekte Bawahan dari Sekte Gunung. Kamu dan aku bisa dianggap saudara dari Sekte yang sama. Bagaimana kamu bisa menyerang saudaramu sendiri? Kamu tidak berperi kemanusiaan. Iya, aku bukan manusia. Tan Siliang tersenyum. Melihat ini, Zhou Chong segera menutup mulutnya dan menatap Tan Siliang dengan tatapan berbisa. Tak lama kemudian, kedua belah pihak menyelesaikan transaksi. Para pembudidaya yang membawa budak mereka ke sini menerima batu esensi primordial dalam jumlah besar. Zhou Chong dan budak lainnya hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka dijual ke Sekte Gunung. Prospek masa depan mereka suram dan suram. Saudara Jiucheng, dan yang lainnya, ingat, budak berikutnya yang saya inginkan harus setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari yang ini. Jika tidak, jika petinggi menyalahkan saya, itu akan sangat sulit bagi saya. Tan Siliang tersenyum saat dia menyuruh semua orang keluar dari gua tempat tinggalnya. Semua orang mengangguk setuju. Meski penghasilan mereka tidak sebanyak yang diharapkan, namun perasaan terisi penuh membuat mereka tersenyum bahagia. Tidak lama kemudian, pintu gua tempat tinggalnya perlahan terbuka. Saat Tan Siliang hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada ratusan petani berdiri di luar gua tempat tinggalnya. Orang yang memimpin mereka memancarkan jejak aura seorang kultifator langkah kelima. Jiucheng dan yang lainnya diselimuti oleh aura Wang Hao. Mereka merasa sangat kedinginan dan sedikit gemetar. Seorang kultifator langkah kelima. Oh tidak, mungkinkah ayah Zhou Chong ada di sini? Wajah semua orang menjadi sedikit pucat. Namun, mereka dengan cepat menghela nafas lega. Setelah sedikit terkejut, Tan Siliang tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Hao. Tuan Kota Wang. Wang Hao sedikit menganggup dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ningqi. Melihat ini, Tan Siliang tercengang. Saat berikutnya, matanya tertuju pada Bai Kitai. Dia mengira Wang Hao sedang melihat Bai Kitai. Bai Kitai, General Bai, kenapa dia ada di sini? Ekspresi Tan Siliang segera menjadi sedikit lebih serius. Bai Kitai belum membocorkan aura apapun sekarang, jadi dia hanya mengenali Wang Hao dan belum melihat Bai Kitai. Sekarang dia telah mengkonfirmasi identitas Bai Kitai, hatinya sedikit bingung. Bai Kitai mungkin datang ke sini hanya untuk satu tujuan, dan di antara budak yang dia beli kali ini, kemungkinan besar ada seseorang yang berhubungan dengan Bai Kitai. Kelompok orang ini, mereka benar-benar pantas mati. Pertama Zhou Chong, dan sekarang Bai Kitai. Kali ini, aku akan mati karena mereka. Tan Siliang mau tidak mau melirik ke arah Jiucheng dan yang lainnya sambil mengutuk dalam hatinya. Namun, dia masih relatif tenang. Meskipun Bai Kitai adalah seorang kultifator alam abadi dan memiliki pangeran Fengdu sebagai pendukungnya, dia juga mendapat dukungan dari Sekte Gunung. Jika memang ada kesalahpahaman, setidaknya Bai Kitai tidak akan langsung membunuhnya. U senior, ini Tan Siliang. Bai Kitai menangkupkan tangannya ke arah Ningki dengan hormat. Tan Siliang tercengang, pandangannya tertuju pada Ningki yang agak biasa-biasa saja. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam. Senior Wu. Satu-satunya orang yang bisa membuat Bai Kitai memanggil senior Wu adalah seorang kaisar agung. Mengapa kaisar agung datang mencarinya? Kamu Tan Siliang. Ningki memandangnya dengan acuh tak acuh. Tan Siliang dengan cepat mengangguk, senior, junior ini adalah Tan Siliang, murid dari Sekte Gunung. Aku dengar kamu biasanya melakukan perdagangan budak. Ningki tersenyum. Tan Siliang tertegun sejenak, dia memaksakan senyum di wajahnya, senior, kamu mungkin salah paham. Aku. Jangan menyangkalnya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu di mana Luo Wenhai berada? Ningki berkata dengan tenang. Luo Wenhai. Ekspresi Jiu Cheng dan yang lainnya berubah sedikit aneh. Ini karena Luo Wenhai adalah rekan Tan Siliang sama seperti mereka. Dia biasanya mencari budak yang memenuhi persyaratan Tan Siliang dan menjualnya kepadanya. Sialan, bagaimana Luo Wenhai menyinggung Kaisar Agung? Tan Siliang akhirnya mengerti bahwa pihak lain tidak datang mencarinya karena ada yang tidak beres dengan kumpulan budak ini. Masalahnya ada pada Luo Wenhai. Senior, junior ini memang mengenal Luo Wenhai. Namun, saya belum melihatnya dalam beberapa tahun terakhir. Tan Siliang menangkupkan tangannya dan berkata, Ningki memandang Asura Li, apakah Luo Wenhai termasuk di antara orang-orang ini? Asura Li memperhatikan Jiu Cheng dan yang lainnya sekaligus. Ketika dia mendengar pertanyaan Ningki, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, Luo Wenhai tidak ada di antara mereka. Tan Siliang, pernahkah kamu melihat kedua wanita ini? Jian Siliang tiba-tiba melambaikan tangannya. Dua gelombang energi spiritual melonjak dan langsung memadat menjadi penampakan pola laba-laba dan lengkiu bulan utara. Begitu Tan Siliang melihat kedua wanita itu, ekspresinya berubah tanpa disadari. Dia kemudian berkata dengan hormat, Junior ini belum pernah melihat kedua wanita ini. Kamu berbohong. Ekspresi Jian Siliang langsung berubah dingin. Dia sudah yakin bahwa Tan Siliang pernah melihat pola laba-laba dan lengkiu bulan utara sebelumnya. 3.888 Tidak, aku tidak berbohong. Aku benar-benar belum pernah melihat kedua wanita itu. Tan Siliang kaget, tapi dia tetap bersikeras dengan apa yang dia katakan. Tan Siliang kaget, tapi dia tetap bersikeras dengan apa yang dia katakan. Dari sudut pandangnya, Kaisar Agung dan wanita misterius di depannya ada di sini untuk mencari kedua gadis itu. Kemungkinan besar kedua gadis itu dijual kepadanya oleh Luo Wenhai, dan sudah lama dijual kembali olehnya. Baru saja, ketika dia melihat wajah kedua yang dipadatkan Jianxi. Tan Siliang samar-samar merasa itu familiar. Dengan cara ini, dia tidak bisa mengakuinya. Kali ini, bukan hanya Tuan Kota Wang yang dipanggil, bahkan Jenderal Nomor Satu di bawah Pangeran Kota Berlimpah, Bai Kitai, telah membawa anak buahnya untuk mengepung tempat ini. Tidak peduli seberapa lambatnya Tan Siliang, dia masih bisa merasakan bahwa hubungan antara kedua gadis itu dan Ningki tidaklah sederhana. Aku tahu kamu berbohong. Jian Silai berkata dengan acu-ta'acu, saya ingin Anda memberitahu saya di mana Anda menjual kedua gadis itu. Aku benar-benar belum pernah melihat kedua gadis ini. Tan Siliang tersenyum pahit. Kalau begitu, hanya teknik pencarian jiwa yang bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Ningki tersenyum. Teknik pencarian jiwa, ekspresi Bai Kitai dan yang lainnya menjadi sedikit aneh. Jika teknik pencarian jiwa digunakan pada Tan Siliang, itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Hal ini dikarenakan roh primordial dari penggarap yang dicari akan rusak parah. Tidak hanya budidayanya akan mengalami kemunduran, tetapi kemungkinan besar dia juga akan menjadi bodoh. Dia akan menjadi bodoh. Dengan sifat bisnis Tan Siliang, jika dia menjadi bodoh, dia akan ditangkap oleh musuh-musuhnya kapan saja dan disiksa sampai mati. Senior, aku murid Sekte Gunung. Tanpa bukti apapun, jika kamu menggunakan teknik pencarian jiwa padaku, aku khawatir itu tidak bisa dibenarkan. Ekspresi Tan Siliang sedikit berubah. Apakah identitasmu sebagai murid Sekte Gunung benar-benar berguna di mataku ketika Kaisar Agung melakukan sesuatu? Ningki tersenyum tipis. Melihat ini, Tan Siliang samar-samar merasa bahwa dia telah diselimuti oleh kesadaran Ningki. Dia kaget dan buru-buru berkata, Senior, harap tunggu. Saya ingat pernah melihat kedua gadis itu. Baik Itai dan Tuan Kota Wang saling memandang. Cara mereka memandang Tan Siliang seolah-olah sedang melihat orang mati. Bahkan jika Tan Siliang mendapat dukungan dari fraksi gunung, dia berani menyentuh seseorang yang disayangi Kaisar Agung dan menjualnya sebagai budak. Jika Master Sekte dari Sekte Gunung mengetahui hal ini, dia tidak akan menyinggung Kaisar Agung seperti Ningki untuk murid langkah keempat seperti Tan Siliang. Aku samar-samar ingat bahwa suatu tahun, Luo Wenhai sepertinya terluka. Dia menukarkan dua gadis dengan garis keturunan empat klan suci kepadaku dengan beberapa batu esensi asal. Tapi sejak itu, aku tidak pernah melihat Luo Wenhai lagi. Bisik Tan Siliang. Keberadaan Luo Wenhai tidak lagi penting. Jian Silai berkata dengan dingin. Mata Ningki berkedip, garis keturunan dari empat klan suci. Mengapa Spider Wen dan North Moon Lengkiu memiliki garis keturunan empat klan suci? Bagaimanapun, mereka berdua adalah pembudidaya iblis. Antara iblis dan empat klan suci, mungkinkah? Kedua wanita itu seharusnya berada di Sekte Gunung sekarang. Mengenai apakah mereka hidup atau mati? Sudah terlalu banyak waktu berlalu, aku tidak yakin apakah mereka masih hidup. Tan Siliang mengertakkan gigi. Setelah mengatakan ini, jantungnya berdetak kencang. Dengan kata lain, pada akhirnya kamu mengirim mereka ke Sekte Gunung. Ada ratusan budak di gua tempat tinggal Anda. Sepertinya saya merasakan aura mereka sangat mirip. Mungkinkah mereka juga memiliki garis keturunan empat klan suci? Ningki berkata dengan tenang. Mendengar ini, Tan Siliang ragu-ragu kurang dari setengah nafas, lalu langsung mengangguk. Senior, mereka memang memiliki garis keturunan empat klan suci. Dengan sepengetahuan Tuan Kota Wang dan Baikitai, mereka secara samar-samar dapat menyimpulkan dari titik ini bahwa seseorang di fraksi gunung di belakang Tan Siliang mungkin sedang mengembangkan semacam itu. Teknik jahat. Teknik jahat semacam ini diperlukan untuk melahap garis keturunan empat klan suci. Namun, kekuatan empat klan suci bahkan telah melampaui kekuatan tiga belas Sekte Ilahi. Tidak peduli betapa beraninya Sekte Gunung, mereka tidak akan berani menangkap orang-orang dari empat klan suci untuk melahap garis keturunan mereka. Dalam hal ini, orang dapat memahami mengapa Tan Siliang ingin mencari manusia yang memiliki garis keturunan para empat klan suci dan umat manusia sangat baik. Pernikahan adalah hal yang sangat lumrah. Pimpin jalannya. Jika Labalabawen dan Lengkiu masih hidup, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Namun, jika mereka mati di tangan Sekte Gunung, kamu tidak hanya akan kehilangan nyawamu, Sekte Gunung juga harus kehilangan nyawamu. Beri aku penjelasan. Ningki berkata dengan tenang. Ekspresi Tan Siliang sedikit berubah, tapi diam-diam dia merasa lega. Setidaknya Ningki tidak langsung membunuhnya. Jika dia kembali ke Sekte Gunung, mungkin Grandmaster Chen dan pemimpin Sekte Gunung akan datang menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan budak dengan garis keturunan empat klan suci untuk budidaya Grandmaster Chen. Oh ya, apakah pemimpin Sekte atau Grandmaster Chenmu yang perlu melahap garis keturunan empat klan suci? Ningki tiba-tiba bertanya. Tan Siliang tanpa sadar tertegun. Dia ingin berbohong kepada Ningki, tetapi ketika dia melihat Ningki, dia melihat wajah Ningki tampak penuh pengertian. Jelas sekali, dia telah menebak sesuatu. Jenderal Bai, kirim pesan ke empat klan suci. Beritahu mereka bahwa seseorang di Sekte Gunung sedang mengembangkan semacam teknik budidaya dan perlu melahap garis keturunan empat klan suci. Terlepas dari apakah empat klan suci peduli dengan ini, karena kita mengetahuinya, kita harus memperingatkan mereka. Ningki memandang Bai Kitai dan tersenyum. Mendengar ini, Bai Kitai sangat gembira. Dia merasa ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan dengan empat klan suci. Ia segera berkata, Senior Wu, aku sendiri yang akan melakukan perjalanan ini. Aku khawatir empat klan suci tidak akan peduli jika kita semua pergi. Baiklah. Ningki menganggup ringan. Bai Kitai segera meninggalkan kota Taichang bersama orang-orangnya. Ekspresi Tan Siliang menjadi sedikit jelek. Meskipun bukan rahasia lagi di Sekte Gunung bahwa Grandmaster Chen telah melahap garis keturunan empat klan suci untuk dibudidayakan, Sekte Gunung pada awalnya adalah Sekte yang tidak baik atau jahat. Sekte Gunung tidak takut orang lain bergosip di belakang mereka. Namun, jika Baik Kitai memberitahu empat klan suci tentang hal ini, siapa yang tahu bagaimana reaksi empat klan suci yang jarang muncul di dunia luar. Jika reaksi mereka terlalu kuat, Sekte Gunung mungkin akan hancur. Tunggu apa lagi? Pimpin jalannya. Ningki memandang Tan Siliang. Setelah jeda, pandangannya tertuju pada Jiucheng dan yang lainnya di samping Tan Siliang. Dia tersenyum sedikit dan sambil berpikir, sekelompok orang ini langsung berubah menjadi abu. Ya, para budak di dalam. Tan Siliang menelan seteguk air liur. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok budak sudah bergegas keluar dari gua tempat tinggalnya. Belenggu di tubuh mereka sudah lama hilang. Kalian semua, kembalilah ke rumah kalian. Ningki berkata dengan ringan. Melihat hal tersebut, sekelompok budak mengetahui siapa yang menyelamatkan mereka. Mereka buru-buru membungku hormat kepada Ningki dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Bibi Jian, kenapa aku tidak pergi ke Sekte Gunung Sendirian? Ningki memandang Jian Silai. Jian Silai menggelengkan kepalanya sedikit. Saya ingin tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Baik-baik saja maka, Ningki menganggup dan menatap Tan Siliang. Melihat ini, Tan Siliang berkata dengan canggung, Senior, tolong ikuti saya. 3.889 Di pegunungan yang diselimuti awan dan kabut, banyak bangunan yang terlihat samar-samar. Awan dan kabut ini bukanlah awan dan kabut biasa, melainkan awan dan kabut yang terkondensasi dari terlalu banyak Yinki. Saat Tan Siliang membawa Ningki dan Jian Si ke tempat ini, Ningki dan Jian Si Menemukan bahwa ada banyak sumur kuno di gedung Sekte Gunung. Permukaan sumur kuno ini mengeluarkan kabut hijau, kabut putih, atau kabut ungu. Kekuatan auranya berbeda. Apakah orang-orang dari Sekte Gunung suka bercocok tanam di dalam sumur? Mata Ningki berkedip. Senior, para pembudidaya yang berkultivasi di dalam sumur semuanya adalah murid Sekte dalam dari Sekte Gunung, serta para tetua dari berbagai olah. Sumur gunung ini berisi formasi pengumpulan roh khusus. Bersama dengan teknik ilahi pohon layu dari Sekte Gunung, budidaya akan dua kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Bahkan Master Sekte kami dan Grand Master Chen berkultivasi di sumur gunung. Tan Si Liang berkata dengan lembut. Saat dia berbicara, matanya berkedip. Jelas sekali dia sedang merencanakan sesuatu. Sebelumnya di kota Taichang, dia tidak berdaya melawan Ningki. Namun, sekarang dia berada di Sekte Gunung, itu adalah rumahnya. Jika pemimpin Sekte Gunung dan Master Chen. Jika Master Sekte dan Grand Master Chen bersedia melindunginya, dia bisa menyelamatkan nyawanya hari ini. Kamu telah mengumpulkan budak dari berbagai tempat. Setelah mengirim mereka ke Sekte, menurutku Master Sekte atau Grand Master Chen kamu tidak akan menerimanya secara pribadi, bukan? Siapa yang bertugas menerima budak? Bawa aku menemui mereka. Ningki berkata dengan tenang. Dia sudah tahu bahwa kedua Kaisar Agung dari Sekte Gunung tidaklah lemah. Yang terkuat adalah pemimpin Sekte, yang setidaknya merupakan Kaisar Besar Revolusi ke-Tujuh. Kultivasinya mirip dengan milik wakil pemimpin Sekte Yun. Adapun yang lebih lemah, leluhur bela diri Chen, dia bukanlah Kaisar Agung biasa. Tentu akan lebih baik jika dia bisa menemukan pola laba-laba dan lengkiu bulan utara tanpa memberi tahu mereka. Jika kedua wanita itu telah meninggal di Sekte Gunung, maka Ningki akan mengumpulkan bunga terlebih dahulu dan pergi bersama Jian Silai sesegera mungkin. Dia akan menunggu sampai situs pemakaman Bon dibuka. Dia akan menunggu sampai situs pemakaman Bon dibuka. Di alam Kaisar Agung, sangat sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi setiap transformasi. Dalam waktu singkat, Ningki tidak tahu bagaimana cara menerobos ke alam Kaisar Agung transformasi kedua. Mungkin dia hanya bisa berkembang pesat setelah mendapatkan ketuhanan. Senior, apakah kamu tidak ingin bertemu dengan Master Sekte dan Grandmaster Chen dulu? Tan Siliang sedikit terkejut. Awalnya, dia mengira Ningki harus bertemu dengan pemimpin Sekte dan leluhur bela diri Chen, dua pakar alam Kaisar Agung. Namun, Ningki ingin bertemu dengan Diaken yang bertugas menerima budak. Grandmaster dan Grandmaster Chen mu seharusnya sedang mengasingkan diri saat ini. Tidak perlu menyusahkan mereka dengan masalah sepele seperti itu. Pimpin jalannya. Ningki tersenyum. Tan Siliang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi nada bicara Ningki memiliki makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia punya firasat bahwa jika dia menolak, Ningki mungkin akan langsung membunuhnya. Silakan lewat sini. Diakon Huangfu, yang bertugas menerima budak, ada di Aula Diakon. Tan Siliang membungkuk sedikit. Sepanjang perjalanan, banyak petani yang memberi hormat dan menyapa Tan Siliang ketika melihatnya. Sebagian besar pembudidaya ini tidak memiliki tingkat budidaya yang tinggi, dan kadang-kadang mereka bertemu dengan petani dengan tingkat budidaya lebih tinggi daripada Tan Siliang. Mereka akan memandang Tan Siliang, Ningki dan Jianxi dengan tatapan tajam. Namun, tidak satupun dari mereka yang berniat menyapa mereka. Tampaknya hubungan antara murid-murid Sekte Gunung sangat lemah. Tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di Aula Diakon Sekte Gunung. Ada banyak sumur kering di sini, dan ketika melewatinya, kabut di atas sumur akan sedikit berubah. Jelas sekali, para penggarap di dalam sumur telah merasakan ada seseorang yang lewat. Namun, ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Tan Siliang, mereka menjadi tenang. Siliang, di mana para budaknya kali ini? Setelah memasuki Aula Diakon, seorang kultifator suram yang memancarkan aura alam mayat hidup berjalan perlahan ke arah mereka bertiga. Tatapannya melewati Ningki dan Jianxi sebelum akhirnya tertuju pada Tan Siliang. Diakon Bu, ada masalah dengan para budak kali ini. Tan Siliang berkata dengan ekspresi aneh. Masalah, apakah kamu tidak tahu bahwa Grand Master Chen? Diakon Bu tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Kemudian, dia memandang Ningki dan Jian Sili dan bertanya dengan wajah muram, kalian berdua. Wu Yin dari Sekte Gajah Bulan. Ningki tersenyum. Sekte Gajah Bulan. Diakon Bu sedikit terkejut. Ekspresi suram di wajahnya meleleh seperti es yang terkena terik matahari. Dia memperlihatkan senyuman seperti kematian. Jadi dia adalah rekan kultifator dari Sekte Gajah Bulan. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini hari ini, rekan Wu? Saat dia berbicara, dia bahkan melirik ke arah Tan Siliang. Ekspresi Tan Siliang agak canggung. Dia ingin menjelaskan semuanya dengan jelas melalui transmisi suara, tapi dia takut ketahuan oleh Ningki. Rekan Bu, aku di sini untuk mencari seseorang. Dengan itu, Ningki mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Ki spiritual segera terkondensasi menjadi pola laba-laba dan kemunculan Lengkiu Bulan Utara. Mereka adalah adik perempuanku. Karena kesalahpahaman, Tan Siliang mengirim mereka ke Sekte Terhormatmu sebagai budak. Aku datang kali ini untuk membawa mereka pergi. Apakah Anda mempunyai kesan terhadap mereka? Mendengar itu, ekspresi Diakon Bu langsung berubah. Dia diam-diam melirik Tan Siliang. Dia telah berkali-kali mengatakan kepada Tan Siliang untuk tidak membuat masalah dengan para budak, namun Tan Siliang tetap saja menimbulkan masalah. Sekte Gajah Bulan jauh lebih kuat daripada Sekte Gunung. Itu adalah kekuatan tingkat menengah bahkan di antara 13 Sekte Dewa. Tan Siliang sebenarnya telah mengirim adik perempuan dari pembudidaya Sekte Gajah Bulan ke Sekte Gunung sebagai budak. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi kejadian besar. Sebuah insiden. Berpikir sampai di sana, Dekan Bu melihat lebih dekat pada penampilan Spider Pateren dan North Moon Lengkiu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih aneh. Dia bertanya pada Ningki, Rekan Wu, apakah nama mereka Pola Laba-Laba dan Lengkiu bulan utara? Benar, kamu mengenalinya. Sedikit kegembiraan melintas di mata Jian Si. Ningki punya pemikiran, status pihak lain di Sekte Gunung jauh lebih tinggi daripada Tan Siliang. Karena dia mengetahui nama Spider Pateren dan North Moon Lengkiu, kedua gadis itu mungkin masih hidup. Jika garis keturunan mereka telah dilahap, tidak ada alasan baginya untuk menyimpannya. Kesan. Keduanya telah diterima sebagai murid langsung oleh Penatua Daji. Adik perempuan Spider Pateren akan menikah dengan putra Penatua Han dari Sekte Biduk besok. Kata Diakon Bu. Dia sedikit lega. Jika garis keturunan Pola Laba-Laba dan bulan utara Lengkiu telah dimakan oleh Grand Master Chen sebagai budak, dia mungkin tidak dapat menjelaskan dirinya kepada Sekte Gajah Bulan hari ini. Mendengar kedua gadis itu masih hidup, Tan Siliang merasa lega. Telapak tangannya sudah dipenuhi keringat dingin. Penatua Han dari Sekte Biduk. Ningki sedikit mengernyit, Rekan Bu, Penatua Han yang Anda sebutkan, apakah dia seorang Kaisar Agung? Elder Han adalah cucu dari wakil pemimpin Sekte Han dari Sekte Biduk. Dia adalah seorang kultifator alam mati yang sempurna. Putranya juga seorang jenius di antara generasi muda Sekte Biduk. Usianya belum genap 100 tahun, tapi dia sudah berusia 100 tahun. Sudah mencapai tahap awal alam mayat hidup. Bakat seperti itu, aku malu pada diriku sendiri. Diakon Bu menghela nafas. Rekan Bu, kami ingin melihat pola laba-laba dan lengkiu sekarang. Silakan memimpin jalannya. Ningki tersenyum. Itu mudah. Elder Han dan Elder Daji ada di ruang tamu. Saya akan memimpin jalan. Diakon Bu mengangguk sambil tersenyum. 3890. Sekte Gunung. Ola tamu. Daji duduk di kursi utama tanpa ekspresi. Di belakangnya berdiri dua wanita, Spider Wen dan North Moon Lengkiu. Di sebelah kiri Daji duduk seorang lelaki tua berambut putih. Di belakangnya berdiri tujuh atau delapan murid. Salah satu dari mereka memiliki rambut hitam tergerai. Salah satu dari mereka berambut hitam panjang, dan wajahnya seperti batu giyok. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, dan jejak alam mayat hidup mengalir ke seluruh tubuhnya. Dulu di dunia abadi, Ola Laba-laba dan Lengkiu Bulan Utara hanyalah kultifator langkah kedua, namun aura mereka sudah setara dengan kultifator alam kelahiran kembali sekarang. Kemajuan mereka jauh lebih cepat daripada Jian Silai. Pada saat itu, ekspresi Spider Wen tidak terlihat terlalu bagus. Ia terus menatap punggung Daji, sedangkan lelaki tua berambut putih itu memandang Spider Wen sambil tersenyum dan terus mengangguk. Rekan Daois Daji, aku sudah mengatur upacara pernikahan puteraku dan muridmu besok. Aku juga sudah mengatur urusan lainnya. Sekarang sudah larut, jadi kenapa kita tidak berangkat ke Sekte Beidou? Han Cheng Shan berkata sambil tersenyum. Daji menatap Han Cheng Shan dan berkata perlahan, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Setelah itu, dia menatap Spider Wen. Spider Wen, kamu adalah murid Sekte Beidou di masa depan. Bersikaplah baik dan jangan mempermalukan tuanmu. Wajah Spider Wen agak pucat. Tuan, aku tidak ingin meninggalkanmu. Gadis bodoh, memiliki pendamping dao hanya akan memberimu manfaat di tanah purba. Bahkan jika kamu menjadi murid Sekte Beidou di masa depan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah muridku. Kamu dapat kembali ke Sekte Gunung ketika kamu senggang. Daji tersenyum. Tetapi, Spider Wen berkata dengan lembut, Tuan, saya tidak ingin menikah secepat ini. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Han Cheng Shan sedikit berubah. Namun, dia tetap mempertahankan senyuman di wajahnya, menyebabkan orang lain tidak dapat mengetahui apa yang dia pikirkan. Berdiri di belakangnya, wajah Han Suo menjadi lebih dingin karena kata-kata Spider Pateren. Dia melihat ke dalam mata Spider Pateren, dan ada sedikit cibiran. Ekspresi Daji sedikit berubah. Dia berkata dengan acu-tau-acu, pernikahanmu diputuskan oleh Tuan Leluhur Chen sendiri. Jangan mempersulit Tuan. Han Cheng Shan tersenyum pada laba-laba Wen. Gadis kecil, bakat Han Sun mirip denganmu. Setelah kalian berdua menjadi sahabat Dao, jalur kultifasi masa depanmu akan lebih mulus. Dengan Sekte Gunung dan Sekte Beidou sebagai pendukungmu, bahkan jika kamu seorang kaisar bela diri, kamu masih punya kesempatan. Kaisar Agung juga memiliki peluang untuk menjadi kaisar hebat. Di masa depan, ini akan menjadi era anak muda seperti Anda. Orang tua seperti kita hanya bisa ikut campur. Karena Leluhur Chen bersedia memfasilitasi pernikahan ini, itu berarti dia sangat menghargai Anda dan Han Sun. Ketika Spider Wen mendengar ini, dia menundukkan kepalanya tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dia jelas tahu bahwa Daji tidak menyetujui pernikahan ini, tetapi Grandmaster Chen telah maju untuk mewujudkannya. Dengan status Grandmaster Chen di Sekte Gunung. Selama Master Sekte tidak mengatakan apa-apa, siapa yang berani mengatakan tidak di depan Tuan Chen? Rekan Daoiz Han, kehidupan Spider Wen agak sulit. Jika saya tidak mengetahui bahwa dia memiliki garis keturunan yang sangat tebal dari empat klan suci, hampir mencapai 50 persen, saya tidak akan menerimanya sebagai murid. Dengan garis keturunan empat klan suci, tidak peduli jenis budidaya apa yang dia kembangkan. Dengan garis keturunan empat klan suci, tidak peduli metode kultivasi apa yang Anda kembangkan, Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan ada kemungkinan Anda akan kembali ke asal-usul leluhur Anda. Saya harap Anda memahami hal ini dan jangan biarkan garis keturunan Spider Wen tertutup debu. Daji perlahan berkata, empat klan suci hanya kalah dengan klan kilin dan klan naga sejati di tanah purba. Jika empat klan suci dipisahkan, mereka hanya bisa masuk peringkat 10 besar. Namun, jika empat klan suci dikumpulkan, kebangsawanan garis keturunan mereka hanya akan kalah dengan klan kilin dan klan naga sejati. Ini karena semakin kuat garis keturunannya, semakin tinggi peluang untuk menjadi kaisar bela diri di masa depan. Jika tidak, klan kilin dan klan naga sejati tidak akan bisa memiliki lebih dari setengah jumlah total kaisar bela diri di tanah purba meskipun jumlahnya kecil. Karena itu, garis keturunan klan kilin, klan naga sejati, empat klan suci, dan klan teratas lainnya tidak akan dikejar oleh banyak pembudidaya. Namun, klan kilin dan klan naga sejati jarang memiliki aliansi pernikahan dengan klan lain dalam sejarah. Namun, empat klan suci berbeda. Di era tertentu, empat klan suci telah menikah dengan banyak klan lainnya. Akibatnya, banyak penggarap dari banyak klan memiliki garis keturunan dari empat klan suci. Oleh karena itu, ada banyak keterampilan yang dapat digunakan untuk mengaktifkan garis keturunan empat klan suci. Tiga belas klan ilahi pada dasarnya memiliki semuanya. Keterampilan yang dipraktikan oleh Grand Master Chen dari Sekte Gunung adalah salah satunya. Namun, dibandingkan dengan skill lainnya, skill Grand Master Chen lebih mendominasi. Dia melahap kultifator lain dengan garis keturunan empat klan suci untuk meningkatkan kepadatan garis keturunan di tubuhnya dan meningkatkan bakatnya. Setelah bertahun-tahun, konsentrasi garis keturunan empat klan suci leluhur bela diri Chen telah mencapai 70 persen. Tampaknya hanya 20 persen lebih banyak dari pola laba-laba, namun kenyataannya, leluhur bela diri Chen telah melahap banyak pembudidaya untuk mencapai tingkat ini. Ketika dia berada di tanah Tai Li, dia ingin bergabung dengan pavilion bintang primordial tetapi ditolak, jadi dia meninggalkan tanah Tai Li dengan sedih. Saat itu, bakatnya seperti surga dan bumi dibandingkan sekarang. Sekarang, karena dia melahap banyak kultifator dengan garis keturunan empat klan suci, dia tidak hanya menjadi kaisar bela diri, dia juga menjadi leluhur sekte gunung. Dia adalah eksistensi yang sangat terkenal di kalangan kaisar bela diri. Namun, sejak awal, Spidermank diuji memiliki kepadatan 50 persen dari garis keturunan empat klan suci. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Dibandingkan dengan penggarap lain dengan garis keturunan empat klan suci, itu lebih dari seribu kali lebih padat. Ketika hasil tes keluar, Daji melaporkan hal ini kepada master sekte dari sekte gunung dan juga menguji kepadatan garis keturunan Lengkiu bulan utara. Meskipun tidak setinggi Spidermank, namun masih lebih dari 30 persen. Master sekte dari sekte gunung secara pribadi meminta Daji untuk menerima mereka berdua sebagai murid. Ini karena para kultifator dengan kepadatan garis keturunan empat klan suci akan lebih bermanfaat bagi sekte gunung daripada membiarkan guru Chen melahap mereka. Karena masalah ini, leluhur bela diri Chen selalu memikirkannya. Jika dia melahap kedua gadis itu, kemurnian garis keturunannya mungkin langsung melonjak hingga 80 persen. Itu sebabnya dia memanfaatkan kesempatan lamaran pernikahan sekte biduk untuk memfasilitasi pernikahan ini secara pribadi. Dia membalas dendam dalam rentang yang diizinkan. Daji, jangan khawatir. Seni kuali emas sekte biduku memiliki efek luar biasa dalam menstimulasi garis keturunan empat klan suci. Begitu tanda laba-laba menjadi menantu perempuanku, aku secara pribadi akan mengajarinya seni ini. Aku percaya bahwa dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia akan mampu menembus belenggu alam kelahiran kembali. Begitu dia menjadi abadi, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar bela diri di masa depan. Pada saat yang sama, salah satu tempat untuk memasuki alam penciptaan ilahi juga akan diberikan kepada sekte gunung Anda. Han Cheng Shan tersenyum. Hadiah pertunangan yang digunakan sekte biduk untuk lamaran pernikahan adalah tempat untuk memasuki alam penciptaan ilahi. Jika mereka tidak memberikan hadiah pertunangan seperti itu, sekte gunung tidak akan pernah membiarkan Spiderman menikahi Han Sun, apapun yang terjadi. Kalian berdua, ini tempatnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar ruang tamu. Segera setelah itu, tiga sosok berjalan masuk satu demi satu. Mata Han Cheng Shan dan Daji bergerak sedikit, dan mereka melihat ke arah mereka bertiga. Ketika Spiderman dan Northmoon Lengkiu melihat mereka berdua, mereka langsung tercengang. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.